Mati, Tinju Raja Neraka Singa Langit Iblis Singa Hitam mengaum dengan marah. Kali ini, ia memutuskan untuk menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya. Ia ingin membunuh iblis pembakaran yang penuh kebencian ini dalam satu serangan. Itu pasti tidak bisa membiarkannya melewati serangan kedua. Hanya dengan cara itulah ia dapat mempertahankan reputasinya sebagai seorang komandan. Jika dia terbunuh oleh serangan kedua, itu adalah kegagalannya. Dalam sekejap, dia mengepalkan cakarnya dan mengumpulkan semua energi di tubuhnya. Krune iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tinjunya, dan gambaran samar Raja Neraka muncul di belakangnya. Kekuatan ini sepertinya terhubung dengan sumber neraka, menembus ruang dimensional. Energi neraka yang sangat besar melonjak keluar dari kehampaan seperti gelombang pasang, membentuk badai dalam jarak seribu kilometer. Samar-samar, Raja Neraka turun, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Seolah-olah dia adalah penguasa dunia, berkuasa atas hidup dan mati. Aura yang kuat membuat iblis di sekitarnya terbang sejauh ratusan kilometer. Ratusan retakan juga muncul di tanah, dan dengan suara retakan, tanah beterbangan kemana-mana. Mundur, mundur. Banyak setan yang ketakutan setengah mati. Mereka bisa merasakan teror pukulan ini. Tampaknya telah mengumpulkan inti kehidupan iblis singa hitam dan terhubung dengan sumber neraka. Itu bisa menghancurkan segalanya. Gelombang kejut dari pukulan itu saja bisa membunuh sekelompok setan di dekatnya. Mereka tidak mampu menjadi pusat pertempuran, atau mereka akan terlibat dan menderita. Ketika auranya terkondensasi hingga ekstrim, iblis singa hitam mulai bergerak. Dia melayangkan pukulan ke arah Siaping, mengunciki dan roh primordial Siaping. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Niat membunuh yang kejam melonjak. Warna langit berubah saat gunung-gunung runtuh dan lautan bergemuruh. Suara mendesing. Tapi saat itu juga, Siaping mulai bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Dengan gemetar dan ledakan, kekuatan naga langit purba dan kekuatan gajah dewa melonjak dari setiap sel di tubuhnya. Inci demi inci, mereka menyebar, menyebabkan kekosongan itu meledak. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan dari gagak emas neraka juga ditransmisikan dan dikumpulkan pada satu titik. Tanah runtuh karena kekuatan pukulan tersebut, menciptakan kawah besar dengan retakan di tanah. Dong. Kedua tinju itu bertabrakan seperti dua planet yang bertabrakan. Aura di sekitarnya berbenturan, membentuk badai angin astral yang merobek segalanya. Beberapa iblis di dekatnya tidak dapat mengelak tepat waktu dan terpotong-potong menjadi puluhan bagian, mati tanpa mayat utuh. Tapi jelas bahwa kekuatan Siaping lebih unggul. Seperti spiral, dia menembus tinju raja neraka iblis singa hitam dan merobek kekosongan tersebut. Mustahil. Iblis singa hitam tidak bisa mempercayainya. Hanya sedikit iblis di puncak alam bencana guntur yang bisa menandingi pukulan kekuatan penuhnya, tetapi iblis yang terbakar ini benar-benar menekannya dalam hal kekuatan. Itu sangat kuat. Bisa dirasakan bahwa kekuatan tinju telah berubah menjadi spiral dan melonjak. Ia berputar terus-menerus dan mencekik semua yang dilewatinya. Bang. Detik berikutnya, ia lengah, dan tubuhnya segera ditembus oleh kekuatan tinju spiral. Sejumlah besar darah mengalir keluar, dan dengan suara benturan, sepertinya berubah menjadi hujan iblis, mengalir ke tanah. Separuh sayapnya telah dihancurkan menjadi daging cincang. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Jika bukan karena fisik iblis singa hitam yang sangat kuat dan kemampuan regeneratif yang menakutkan, cedera seperti ini saja sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Siyuh. Tapi ini hanyalah permulaan. Sosok siaping berkedip-kedip, wajahnya tanpa ekspresi saat dia tiba di depan Black Lion Demon. Melihat ke bawah dari atas, dia meninju. Sudah berakhir, kita sudah mati. Iblis singa hitam sangat ketakutan, dan wajahnya pucat. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya tinju ini. Isinya niat membunuh yang tak terbatas dan energi tinju yang tak terbatas. Jika itu mengenai tubuhnya, itu akan segera dilenyapkan. Dia merasa seperti dia akan mati. Dia adalah komandan jutaan bawahannya, tapi sekarang dia dipukuli sampai mati oleh seorang pemuda yang gegabuh. Kekayaan hidupnya hilang, dan ia telah menikahi lebih dari sepuluh selir. Dia bahkan tidak tahu siapa yang mendapat manfaat darinya. Saudaraku, tunggu, tolong berhenti. Teriak setan singa hitam, menghentikan tindakan siaping. Tunggu, kenapa menunggu? Mendengar ini, siaping berhenti dan menatap iblis singa hitam dengan ekspresi bingung. Benar saja, pria ini adalah pemuda yang gegabuh. Melihat siaping berhenti, iblis singa hitam sangat gembira. Dia segera menenangkan diri dan berkata, seperti ini. Aku mengucapkan kata-kata itu hanya untuk menguji kekuatanmu, saudara. Dia diam-diam menyeka keringatnya. Dia baru saja lolos dari kematian, dan hal itu membuatnya cukup ketakutan. Kamu ingin menguji kekuatanku. Tapi kenapa kamu bilang aku membunuh tentara Rock City, yang tidak bisa dimaafkan dan harus mati? Siaping mengedipkan matanya. Ahem, itu hanya tipuan verbal. Jika aku tidak mengucapkan kata-kata itu, bagaimana aku bisa memaksamu menggunakan kekuatan penuhmu? Iblis singa hitam tidak pernah ragu-ragu saat berbohong. Dan hanya sedikit prajurit yang tewas. Para prajurit ini bahkan lebih rendah dari pasir. Lalu bagaimana jika beberapa dari mereka mati? Bagaimana mereka bisa dibandingkan denganmu, saudara? Yang terpenting, masalah ini bukan disebabkan olehmu, saudaraku. Itu murni kesalahan beberapa prajurit itu. Semuanya salah mereka, jadi mengapa aku harus menyalahkanmu? Dengan beberapa kata, dia menyalahkan para prajurit. Untuk bertahan hidup, meskipun itu bukan kesalahan mereka, itu pasti kesalahan mereka. Lagipula orang mati tidak bisa membantah. Jadi begitu, tapi kata-katamu yang mana yang harus aku percayai? Siaping memandang iblis singa hitam. Segera, hati iblis singa hitam menegang. Melihat mata tenang Siaping, sepertinya jika dia memberikan penjelasan yang salah, Siaping akan langsung membunuhnya. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membawamu menemui Tuhan. Faktanya, alasan mengapa aku memujimu adalah untuk menemukan bakat untuk Tuhan. Iblis singa hitam dengan cepat berkata, Dengan kekuatanmu, jika kamu bertemu dengan Tuhan, kamu pasti akan dihargai oleh Tuhan. Kemudian, kamu pasti akan menjadi kaya dan berkuasa. Tidak masalah apakah saya kaya atau tidak. Saya datang dari pegunungan karena saya tidak terkalahkan. Saya merasa sedikit kesepian, jadi saya meninggalkan pegunungan dan datang ke kota. Siaping berkata jujur, Saya dengar ada banyak ahli di kota ini, jadi saya ingin bersaing dengan mereka. Kalau begitu, bergabung dengan Rock City kami adalah pilihan terbaik. Ada banyak ahli di Rock City. Iblis singa hitam sangat gembira. Dia tidak menyangka iblis pembakaran punya rencana seperti itu. Tampaknya dia tidak hanya akan bertahan saat ini, dia juga akan mampu merekrut seorang ahli yang sangat kuat. Yang terpenting, Burning Demon terlihat mudah ditipu dan dikendalikan. Jika dia bisa menggunakan kemampuan pembakaran iblis yang kuat, bukankah dia akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Rock City dan menekan delapan pemimpin lainnya. Dari sudut pandang ini, apa yang terjadi hari ini mungkin bukanlah hal yang buruk. Saudaraku, setelah berbicara sekian lama, aku masih belum tahu namamu. Iblis singa hitam bertanya. King Kong. Siaping secara acak menemukan sebuah nama. Baiklah, King Kong, ikutlah dengan saya ke Rock City untuk bertemu dengan Tuan. Saya yakin Tuan akan sangat senang melihat seorang ahli seperti Anda bergabung dengannya. 2072. Rumah Tuan Kota Rock. Siaping mengikuti setan singa hitam ke rumah Tuan Kota. Pada saat ini, luka di tubuh iblis singa hitam hampir sembuh total. Itu karena kekuatan regeneratifnya terlalu kuat. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah mengonsumsi beberapa pil penyembuh, dia pulih dengan sangat cepat. Rumah Tuan juga sangat megah, seluas 1 juta hektare. Semua bangunannya terbuat dari batu, dan masing-masing bagiannya berbobot beberapa ton. Gaya arsitekturnya primitif dan kasar, memberikan kesan megah. Harus dikatakan bahwa meskipun ini adalah dunia neraka, para iblis juga merupakan makhluk yang cerdas. Mereka memiliki pemahaman unik tentang arsitektur, memberikan kesan keindahan yang berbeda. Hmm. Begitu dia memasuki rumah Tuan, siaping segera merasakan tekanan seperti lautan di udara. Itu menyelimuti seluruh rumah Tuhan, memenuhi setiap inci udara. Tekanannya sungguh tak terduga dan tak terkalahkan, seolah-olah dipenuhi aura abadi. Dia merasa aura ini sangat menakutkan. Bahkan Dimensain of Churces yang dia temui sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan aura ini. Sepertinya itu bisa menghancurkan planet yang tak terhitung jumlahnya dan menembus zaman dalam sekejap. Bart, apa yang kamu lakukan di rumah Tuan? Saat ini, sebuah suara datang dari udara. Itu sangat bermartabat, menembus setiap inci ruang. Nama Iblis Singa Hitam adalah Bart. Mendengar ini, penyair Iblis Singa Hitam segera berkata dengan hormat, Tuan-Tuan, ketika saya keluar tadi, saya melihat ahli Iblis pembakaran di gerbang kota. Dia sangat kuat, hampir setara dengan saya. Dia ingin bergabung dengan Tuan-Tuan besar, jadi saya membawanya ke rumah Tuan dan memperkenalkannya kepada Tuan-Tuan. Dia berkulit sangat tebal, menggambarkan pertarungan itu seimbang. Oh, dia sebenarnya setara dengan Bart. Sepertinya Iblis pembakaran ini cukup kuat. Kalau begitu, masuklah. Suara Raja Batu terdengar lagi. Ya, Tuhan. Penyair Iblis Singa Hitam segera membawa siaping ke Aula Utama Istana Raja. Ada singa sana besar di depan Aula, dan raksasa batu besar duduk di atasnya. Seluruh tubuhnya terbuat dari batu hitam, dan dipenuhi dengan kekuatan besar. Kedalaman matanya berwarna hitam, seperti pusaran gelap yang bisa melahap semua jiwa. Tubuhnya juga mengandung kekuatan yang tak tertandingi, seolah-olah itu adalah Titan yang keluar dari mitos. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, vitalitas dalam radius ribuan kilometer melonjak menuju tubuhnya. Seolah-olah ia adalah penguasa mutlak dunia ini, yang menguasai segalanya. Bisa dibayangkan jika ditinju, seluruh ruangan mungkin akan hancur. Ini adalah Raja Batu. Siaping menyipitkan mata, dia merasakan aura Raja Batu dan menghela nafas lega. Rock Overlord memang sangat kuat, jauh melebihi Killingker's Demon Sein. Kekuatannya tidak terbatas, dan seolah-olah setiap batu di tubuhnya dipadatkan dengan runen neraka yang dalam, membuatnya tak terduga. Namun, itu juga berada di peringkat imortal. Meskipun ia melampaui Saga Iblis Kutukan Pembunuh, ia tidak melampauinya terlalu banyak. Itu tidak mencapai rana orang bijak kuno. Jika Tuan Batu mencapai tahap petapa kuno, dia mungkin akan menjadi penguasa neraka api yang sebenarnya, bukannya sembilan penguasa yang bertarung satu sama lain. Jika aku bisa membunuh Iblis peringkat imortal, bukankah aku akan bisa memperoleh energi jiwa dalam jumlah besar? Hati Siaping bergetar, mungkin dia tidak perlu membunuh puluhan juta Iblis jahat di alam kesengsaraan guntur. Jika dia secara langsung membunuh beberapa Iblis jahat abadi, dia bisa mendapatkan lebih banyak energi jiwa. Kehendak setan, kehendak setan akan tidak akan terjadi. Setan, Tuhan akan melakukannya. Mereka tidak hanya kuat dan hampir abadi, tetapi mereka juga memiliki banyak bawahan di sekitar mereka, sehingga sangat sulit untuk didekati. Namun, ini memang sebuah ide, sebuah rencana. Ini Iblis pembakar yang kamu rekomendasikan. Rock Overload melihat ke bawah dari atas, menatap Siaping. Tatapannya tertuju ke bawah, menembus kehampaan. Boom gelombang-gelombang. Seketika, Siaping merasa seolah seluruh tubuhnya terlihat. Tatapan ini bisa melihat ke seluruh sel di tubuhnya, memeriksa pembuluh darah dan meridiannya. Namun, dia tidak khawatir identitasnya akan diketahui. Kemampuan masker non-fase dapat mensimulasikan segalanya. Bahkan orang bijak pun tidak akan bisa melihat esensinya. Kresek gelombang-gelombang. Tuhan Batu mengangguk. Memang tidak buruk. Tubuhnya mengandung energi api yang sangat kuat. Ia telah mencapai puncak petir kesengsaraan. Ia memang bisa dibandingkan denganmu, Bar. Aku tidak mengira akan ada ahli seperti itu yang bergabung denganku, Tuhan Batu. Selamat. Ia sangat puas dengan kekuatan Siaping. Baginya, semakin kuat bawahannya, semakin baik. Berbicara sampai saat ini, ia berpikir dengan hati-hati. Meskipun kekuatannya sebanding dengan iblis pangkat komandan, ia baru saja bergabung dengan Kota Batu dan belum memberikan kontribusi apapun. Jika ia terburu-buru mengambil posisi tinggi, pasti akan menimbulkan ketidakpuasan di antara iblis lainnya. Bagaimana kalau begitu, kamu akan menjadi komandan Batalion Garda Depan? Jika Anda dapat memberikan kontribusi dalam perang, saya akan segera mempromosikan Anda menjadi komandan ke-10. Batalion Garda Depan Penyair iblis Singa Hitam terkejut. Dia memandang Siaping dengan menyedihkan. Pasukan ini setara dengan pasukan Umpan Meriam. Mereka lah yang pertama berperang dan yang terakhir berada di belakang. Tingkat korban lebih dari 80%. Tidak ada komandan yang ingin menjadi komandan Batalion Garda Depan. Setiap saat, komandan akan mati paling cepat. Menjadi komandan Batalion Garda Depan dianggap sudah setengah kaki di sungai Styx. Terlebih lagi, setiap anggota Batalion Vanguard adalah iblis jahat yang tidak takut mati. Sangat sulit untuk menjinakkan iblis jahat ini. Mereka sering tidak mendengarkan perintah. Jika seseorang terlalu menyinggung mereka, iblis jahat ini bahkan akan menyerang mereka secara diam-diam. Dulu, komandan Batalion Garda Depan pernah ditipu sampai mati oleh bawahannya sendiri. Dia meninggal tanpa mayat utuh. Tampaknya Tuhan masih sedikit curiga terhadap iblis jahat yang tiba-tiba bergabung. Dia ingin mengirim iblis jahat ini ke Batalion Vanguard untuk menguji apakah itu tulus atau menyembunyikan niat jahat. Rasanya ia sudah menebak niat Sang Raja Batu. Namun, sebagai bawahan yang setia, tentu saja ia tidak akan dengan bodohnya mengatakan hal ini. Tidak masalah. Selama aku bisa bertarung dengan musuh, aku tidak peduli kemana aku pergi. Siaping menggaruk kepalanya dan berkata jujur. Baginya, inilah yang dia inginkan. Jika dia ingin mendapatkan energi jiwa dalam jumlah besar, bagaimana mungkin dia tidak memasuki medan perang. Menjadi Batalion Vanguard adalah pekerjaan yang sangat bagus. N, itu bagus. Kamu bisa pergi sekarang. Mendengar ini, Raja Batu sangat puas. Tampaknya iblis pembakaran ini masih bisa digunakan. Jika dia bisa lulus ujian Batalion Vanguard, dia mungkin bisa ditempatkan di posisi penting di masa depan. Ia melambaikan tangannya dan memerintahkan mereka pergi. Ia, Tuhan. 2073 Setelah meninggalkan Lord Residence, Black Lion Demon Bart berkata kepada Siaping, Saudaraku, aku akan membawamu ke sini. Nanti, seorang tentara secara pribadi akan membawamu untuk mengambil alih caskem. Setan-setan di caskem sedikit sulit diatur, jadi kamu harus hati-hati. Dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk memperingatkan iblis yang terbakar itu terlebih dahulu agar dia dapat membangun karma baik dengannya di masa depan. Tidak apa-apa, saya tahu itu. Jika mereka tidak menyukainya, saya akan menghajar mereka. Saya dulu memenangkan hati orang-orang karena kebajikan di pegunungan. Siaping tersenyum jujur, menunjukkan bahwa dia sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Menangkan orang karena kebajikan. Sudut mulut penyair iblis singa hitam bergerak-gerak. Dia ingat bagaimana dia hampir dibunuh oleh iblis yang terbakar. Meskipun bajingan ini terlihat jujur, dia lebih kejam dari siapapun saat dia menyerang. Mungkin dia harus mengkhawatirkan iblis-iblis lain di kamp penyerangan. Namun, dia tidak banyak bicara. Dia memerintahkan seorang prajurit iblis untuk membawa siaping ke kamp serangan. Di bawah bimbingan prajurit iblis, siaping maju. Dia berbelok ke kiri dan kanan di Rock City dan akhirnya sampai di sudut timur laut Rock City. Ada kamp tentara yang dibangun di sana. Hmm. Saat dia mendekati kamp tentara, siaping segera merasakan bahwa ada banyak setan dan hantu di kamp tersebut. Jumlah mereka sangat banyak, dan masing-masing dari mereka adalah ahli. Seluruh kamp dipenuhi dengan aura iblis yang menakutkan. Aura iblisnya padat, dan ada formasi susunan yang membatasi di antara kamp tentara. Itu adalah jaring yang tidak bisa dihindari dengan batasan berlapis. Jika ada musuh yang berani menerobos masuk ke dalam kamp, mereka akan segera diledakkan sampai mati. Ha! 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 Di kamp tentara, sejumlah besar tentara iblis berlatih secara serempak dan berteriak pada saat yang bersamaan. Suara mereka berkumpul menjadi niat membunuh yang menggemparkan dunia yang membentuk aliran deras yang dapat menghancurkan segalanya. Kehendak ilahi apapun yang berani mencoba memasuki kamp tentara akan segera dihancurkan dan mendapat serangan balik yang mengerikan. Prajurit iblis ini terlatih dengan baik. Siaping menyipitkan matanya. Dia merasa bahwa dia mungkin meremehkan iblis-iblis dari neraka ini. Tentara iblis yang dia lihat di alam misteri King yang seperti segerombolan lebah. Mereka tidak mempunyai disiplin dan sangat longgar. Namun, jika dilihat sekarang, tentara iblis yang menuju ke alam misteri King yang mungkin hanyalah sampah dan umpan meriam. Mereka tidak bisa dianggap sebagai elit neraka berapi-api. Para elit sejati dari alam infernal masih bertarung melawan para penguasa alam infernal lainnya. Tak lama kemudian, prajurit iblis jahat membawa siaping ke bagian terdalam kam. Itu adalah tempat terbesar dan paling kacau di kam. Setan-setan jahat di barak ini tidak terlatih sebaik barak lainnya. Semuanya tergeletak di tanah, berjemur di bawah sinar matahari, atau mengobrol di samping. Namun, iblis jahat di kam ini tidak boleh dianggap remeh. Aura iblis, niat membunuh, dan aura mengerikan yang memancar dari tubuh mereka sepuluh kali lebih kuat daripada yang ada di kam lain. Ada jejak kekejaman dan kegilaan di dalam diri murid mereka. Tidak diragukan lagi, iblis jahat di kam militer ini akan dianggap bajingan, bajingan, penjahat, dan perampok bahkan di neraka. Prajurit binatang ajaib yang memimpin tampak sedikit gugup dan takut ketika dia memasuki perkemahan. Dia melihat sekeliling dan sangat waspada. Bahkan betisnya sedikit gemetar. Namun, demi misinya, dia harus memimpin. Heh, apa yang dilakukan anak-anak nakal dari kam lain di batalion garda depan kita? Mungkinkah mereka ingin mengisi celah di antara gigi kita? Setan jahat dengan gigi hiu mencibir. Giginya sangat tajam dan sepertinya mampu memotong apa saja. Mereka bersinar dengan cahaya dingin saat dia melihat ke arah prajurit binatang ajaib dengan iri. Melihat ini, prajurit binatang ajaib segera berteriak. Atas perintah Tuhan, prajurit iblis pembakaran tidak terkalahkan dan telah menjadi komandan baru batalion pelopor kota batu. Begitu dia mengatakan ini, dia sangat takut hingga dia kencing di celana. Dia buru-buru lari, tidak berani tinggal di tempat hantu ini bahkan setengah detik. Apa? Komandan batalion garda depan? Sebenarnya ada iblis jahat yang berani menjadi komandan di kam kita. Iblis jahat mana yang begitu berani? Bukankah dia takut mati? Siapa yang tidak tahu kalau angka kematian komandan batalion garda depan kita 100%? Sejak kami didirikan, tidak ada satupun yang memiliki akhir yang baik. Keke, menarik. Aku ingin melihat kemampuan manusia super seperti apa yang dimiliki oleh iblis pembakaran ini. Saya pikir dia tidak datang dengan sukarela. Dia ditipu oleh iblis jahat lainnya. Bahkan jika dia ditipu, dia tidak akan menjadi komandan batalion garda depan kita tanpa kemampuan tertentu. Dari kelihatannya, iblis pembakaran ini sepertinya tidak seberapa. Banyak prajurit batalion Fangwart sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Berita tentang komandan baru dengan cepat menyebar ke seluruh kam, menyebabkan semua iblis jahat menjadi bersemangat. Beberapa dari mereka telah menyinggung bangsawan lain dan diturunkan pangkatnya ke tempat ini. Beberapa dari mereka adalah pembuat onar dari kubu lain. Mereka nakal dan sulit diatur, sehingga mereka dijebloskan ke batalion garda depan untuk mati. Atau mereka telah melanggar hukum kota batu dan dijatuhi hukuman mati, jadi mereka dikirim ke batalion Fangwart untuk memperbaiki kesalahan mereka. Singkatnya, tidak ada satupun yang bagus. Mereka semua sangat kejam. Satu demi satu, iblis jahat itu berdiri dan memandang siaping, yang berdiri sendirian di tempat yang sama dengan penuminat. Itu seperti sekawanan serigala lapar yang memandangi domba kecil yang tak berdaya. Komandan. Pada saat ini, iblis ular merah keluar dari perkemahan tinggi. Tingginya 5 meter, dengan mata segitiga dan pupil vertikal. Ia memiliki banyak mata majemuk, dan sepertinya ada energi aneh dan kuat di kedalaman matanya. Bahkan iblis jahat pun tidak berani melihatnya secara langsung. Saya wakil komandan KEG, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Iblis ular merah terkekeh. Di belakangnya ada 5 atau 6 iblis jahat yang kuat yang keluar dari kam. Jelas, mereka semua telah mencapai puncak alam kesengsaraan petir. Semuanya nakal dan memandang siaping dengan mengejek. Ketika iblis jahat lainnya melihat iblis jahat ini, mereka semua mundur, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Jelas sekali, bahkan di antara banyak iblis jahat, iblis jahat ini adalah pemimpinnya. Suatu kehormatan bertemu denganku. Lalu seberapa besar kehormatannya? Siaping menggaruk kepalanya dan tersenyum. Apa? Iblis ular merah tidak bisa berkata-kata. Kata-kata yang ingin diucapkannya ditelan kembali oleh kata-kata siaping. Apa orang ini tidak tahu apa artinya bersikap sopan? Dia tidak memberikan jalan keluarnya. Komandan, Anda sangat arogan. Anda baru saja memasuki batalion garda depan dan Anda masih berani berbicara kepada kami dengan sikap seperti itu. Ekspresi setan ular merah berubah dingin saat menatap siaping. Saya komandannya, bosnya. Bukankah saya iblis jahat yang paling sombong di sini? Jika saya tidak berbicara dengan sikap seperti itu, sikap seperti apa yang saya miliki? Bukankah wajar jika kita menjadi sombong? Siaping mengedipkan matanya. Haha, menarik. Komandan, Anda benar-benar menarik. Ini pertama kalinya saya melihat komandan batalion yang sombong dan tak kenal takut. Setan harimau salju di sebelahnya tertawa, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi dingin. Tetapi semakin sombong iblis jahat, semakin cepat mereka mati. Aku khawatir komandan sebelumnya bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Suara mendesing. Sebelum selesai berbicara, sosok siaping melintas dan muncul di samping Snow Tiger Demon. Dia menamparnya dengan ringan. Ledakan. Iblis macan salju tidak tahu apa yang terjadi. Seluruh tubuhnya seperti bola meriam yang ditampar keras ke tanah, langsung menciptakan lubang besar. 2074 Ini bukan hanya iblis-iblis harimau salju. Bahkan iblis jahat yang berada di sampingnya pun tercengang karena mereka tahu betapa kuatnya iblis-iblis harimau salju. Meski tidak sekuat iblis jahat setingkat komandan, jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi sekarang, satu telapak tangan telah menamparkan Demon macan salju ke tanah dan membiarkannya setengah mati. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Dong. Siaping menginjak kepala Snow Tiger Demon, melumpuhkannya. Harimau kecil, apakah tidak ada yang mengajarimu peraturan apapun? Ketika komandan batalion sedang berbicara, bawahan tidak boleh menyelah. Anda. Iblis macan salju sangat marah hingga hampir mengeluarkan seteguk darah. Kepalanya diinjak dan diinjak di depan semua orang adalah suatu penghinaan besar. Namun ketika ia merasakan kekuatan mengerikan di atas kepalanya, ia sangat ketakutan hingga tidak berani bergerak. Rasanya kepalanya akan hancur jika digerakkan sedikitpun. Meski terlihat sangat berani, ia tidak bodoh. Ia tahu apa artinya mempertimbangkan pro dan kontra. Komandan batalion, ayo mundur. Ini kam penyerangan, bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. Pada saat ini, setan ular merah mulai bergerak. Ia meraih dengan lima jarinya, dan aura iblis tak berujung di kedalaman kehampaan dengan cepat mengembun, berubah menjadi banyak scarlet viper. Dan di dalam puluhan ribu scarlet viper, Rune berbentuk ular berkumpul, memancarkan aura jimat yang kuat. Tampaknya telah menyerap kekuatan iblis dari dasar neraka. Suara mendesing gelombang. Ular berbisa merah ini melesat, membentuk susunan sepuluh ribu racun seribu ular yang menyelimuti kehampaan. Semua iblis terkejut saat melihat ini. Susunan sepuluh ribu racun seribu ular ini adalah spesialisasi iblis ular merah, yang diturunkan dari dunia neraka di era primordial. Dikabarkan bahwa itu adalah teknik pembunuhan tak tertandingi yang diciptakan oleh penguasa iblis ular. Setiap jimat berbentuk ular berisi jiwa iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya, diringkas menjadi viper essence. Untuk menguasai teknik pembunuhan ini, setiap kali setan ular merah membunuh iblis yang kuat, ia akan mengekstraksi jiwa mereka dan memurnikannya menjadi jimat berbentuk ular. Dapat dikatakan bahwa iblis ular merah, yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah membunuh iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya di masa hidupnya. Tak terhitung jumlahnya, cukup untuk menumpuk menjadi gunung. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa menakutkannya teknik pembunuhan pamungkas iblis ular merah. Seolah-olah ia telah mengumpulkan kekuatan musuh yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati di tangannya selama bertahun-tahun. Gemuru Gelombang-gelombang Dalam sekejap, arai seribu ular dan sepuluh ribu racun jatuh dari udara. Ular berbisa menekan dari langit, mendesis dan meludahkan lidah merahnya, memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Selain itu, setiap ular berbisa memiliki racun yang sangat kuat dan kekuatan yang ganas. Sekali digigit, bahkan iblis dengan vitalitas yang kuat pun tidak akan mampu menahannya. Mereka akan langsung diracuni sampai mati, dan bahkan jiwa mereka akan terkorosi. Jika Siaping tidak bisa menangkapnya, dia akan segera mati. Hah! Siaping berdiri di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menghela nafas. Tiba-tiba langit dan bumi bergetar. Seolah-olah seekor naga surgawi purba telah mengeluarkan suara gemuruh, mengoyak langit dan bumi. Itu menimbulkan badai spasial yang mengerikan, menciptakan angin astral bawaan. Di saat yang sama, serangkaian oman naga terdengar di langit, mengandung aura ganas. Setiap detik, satu miliar getaran akan terjadi, dan seolah-olah ruang angkasa itu sendiri sedang hancur. Bang-bang-bang! Ular berbisa yang menyerang dari jauh langsung hancur. Array seribu ular dan sepuluh ribu racun juga runtuh. Seluruh kekuatan susunannya hancur total, dan semua aura ganasnya menghilang. Mustahil, aku tidak percaya. Satu tarikan nafas saja sudah cukup untuk menghancurkan susunan seribu ular dan sepuluh ribu racun yang telah aku kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana hal konyol seperti itu bisa terjadi? Setan ular merah menjadi gila. Nafas siaping sudah cukup untuk mematahkan seni pembunuhan terhebat yang sangat dibanggakannya, seni pembunuhan yang telah dikembangkannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh hatinya hancur. Awalnya, ia berpikir bahwa dengan seni membunuh ini, ia akan mampu berdiri di puncak bahkan di antara banyak pangkat komandan. Jika beruntung, ia bahkan bisa menjadi iblis yang kuat di tingkat dewa peringkat abadi. Namun, seni membunuh yang telah dikembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun sebenarnya dihancurkan oleh satu hembusan nafas dari iblis pembakaran. Ini praktis menghancurkan kerja kerasnya selama bertahun-tahun dalam sekejap. Jika seni membunuh seperti itu sangat lemah, lalu apa gunanya mengolahnya? Tidak ada efek sama sekali. Kamu! Siaping tidak peduli dengan keterkejutan dan kemarahan setan ular merah. Dia membanting telapak tangannya ke bawah dari langit, membuatnya tidak bisa dihindari. Dengan sebuah tamparan, iblis ular merah bahkan tidak tahu apa yang terjadi ketika seluruh tubuhnya terbanting ke tanah. Organ dalamnya terluka para akibat benturan tersebut. Pada saat yang sama, tangan besar siaping dengan lembut meraih setan ular merah dan meletakkannya di bawah kakinya. Dia meletakkannya di samping iblis macan salju dan menyegel semua kekuatan iblis di tubuhnya. K.I.G. Berhenti, segera lepaskan Lord K.I.G. Lepaskan kakimu yang bau. Pergi ke neraka. Dalam sekejap, beberapa raungan marah terdengar. Lima atau enam iblis kuat yang awalnya berdiri di belakang semuanya mengambil tindakan. Mereka merasakan iblis ular merah dalam bahaya dan segera menyerang dari segala arah. Dapat dikatakan bahwa ke enam iblis ini semuanya telah mencapai tahap akhir alam kesengsaraan guntur. Meski jarak mereka masih jauh dari iblis singa hitam, kekuatan mereka masih tergolong menakutkan. Para ahli ini menyerang pada saat yang sama, menutup semua jalan mundur. Selain itu, koordinasi mereka sempurna, seolah-olah mereka telah membentuk susunan tiada taraf yang mengumpulkan kekuatan tanpa akhir. Biarpun iblis singa hitam tetap tinggal di tempat ini, dia akan terbunuh dalam sekejap. Iblis lain dari kam penyerangan menggelengkan kepala saat melihat ini. Tampaknya komandan kam ini adalah orang yang paling cepat mati dalam sejarah. Dia dibunuh oleh setan lain segera setelah menjabat. Namun, mereka tidak merasa kasihan, karena kam penyerangan adalah kam kematian. Tanpa kekuatan, bahkan jika mereka menyinggung atasan mereka dan dibunuh oleh iblis lain, Tuhan tidak akan menyalahkan mereka. Bang 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 Kenam iblis itu memasang ekspresi galak dan bangga karena mereka menyadari bahwa iblis pembakaran di depan mereka sebenarnya berdiri di sana dengan bodoh, bahkan tidak berusaha menghindar. Kekuatan mereka membombardir Siaping pada saat bersamaan. Namun, Siaping masih tidak bergerak dan berdiri di sana. Kekuatan kenam iblis itu sepertinya telah tenggelam ke dalam rawa. Seolah-olah awan melayang tertiup angin. Kekuatan ini tidak berpengaruh pada Siaping. Apakah kalian menggelitikku, atau kalian tidak makan hari ini? Siaping berkedip dan memandang kenam iblis itu dengan rasa ingin tahu. Tidak mungkin, itu serangan kekuatan penuhku, serangan kekuatan penuhku. Bahkan iblis tingkat komandan akan terluka parah di tempat jika mereka menerima serangan ini secara langsung, tapi kamu sama sekali tidak terluka. Kamu afasterisking iblis pembakaran. Iblis macam apa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Itu tidak masuk akal, sama sekali tidak masuk akal. Ah, bagaimana serangan kekuatan penuh dari kami enam iblis bisa sia-sia? Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Monster macam apa kamu? Monster macam apa kamu? 2075 Karena kalian baru saja menyerangku, sekarang giliranku. Siaping memandang kenam iblis itu dengan tenang. Lari-lari. Dalam sekejap, kenam iblis itu merinding. Indra kematian ke-6 menyebar ke seluruh tubuh mereka. Seolah-olah jiwa mereka sedang diincar oleh dewa dunia bawah dan jiwa mereka akan jatuh ke dalam stiks. Us gelombang-gelombang. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka lari ke segala arah karena ketakutan. Membakar. Namun, siaping hanya menatap mereka dan mengucapkan dua kata dengan tenang. Gemuru gelombang-gelombang. Bola api segera muncul dari tubuhnya. Tampaknya ia berkomunikasi dengan dimensi api yang tak terhitung jumlahnya, dan membakar ke segala arah, membentuk bencana yang tak terbatas. Bang-bang-bang. Enam iblis, termasuk iblis macan salju dan iblis merah di tanah, apinya menyala dalam sekejap. Dari dalam hingga luar, dari jiwa hingga tubuh, mereka terbakar habis. Ah. Setan-setan itu mengeluarkan serangkaian tangisan melengking dan mencoba melawan untuk menyeret siaping turun bersama mereka. Namun, sebelum mereka bisa berbuat apapun, api membakar mereka menjadi abu. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dengan hembusan angin, iblis-iblis itu berubah menjadi abu dan menghilang dari angkasa. Ini, ini. Para prajurit iblis dari kam penyerangan merinding ketika mereka melihat ini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah saat mereka melihat ke arah komandan kam yang baru dengan ngeri. Setan ular merah adalah salah satu dari delapan duri besar di kam penyerangan dan bertanggung jawab atas hampir semua bawahan kam penyerangan. Sebelumnya, komandan batalion pernah bentrok dengan iblis ular merah dan yang lainnya, itulah sebabnya dia dibunuh secara diam-diam. Namun, komandan kam baru ini baru saja menjabat dan telah membunuh delapan duri besar. Dia sangat brutal. Maafkan aku. Aku menggunakan sedikit kekuatan lagi sekarang dan membakarnya sampai mati. Kalian tidak keberatan, bukan? Jika Anda punya, Anda bisa menyuarakannya. Saya sangat demokratis. Jangan ragu untuk mengutarakan pendapat Anda. Siaping menyentuh kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak, tidak, tidak. Kami tidak punya pendapat apapun. Para bajingan itu mencoba membunuh komandan batalion, tapi pada akhirnya mereka terbunuh. Itu semua salah mereka. Banyak iblis jahat yang ketakutan dan menggelengkan kepala. Demokrasi. Demokrasi. Pantatku. Baru saja, iblis ular merah dan iblis lainnya tidak patuh dan membalas. Pada akhirnya, mereka dibakar hidup-hidup, bahkan tidak ada tulang mereka yang tersisa. Beraninya mereka mengajukan keberatan. Apakah mereka takut mereka tidak akan mati dengan cepat? Bagaimanapun, iblis ular merah dan yang lainnya sudah lama mati. Orang mati tidak dapat berbicara, dan mereka juga tidak akan keberatan. Semua air kotor bisa disiramkan ke atasnya. Saya tidak suka nama batalion penyerang. Sebut saja unit ini legion pembakaran mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, Xiaoping memasuki kam. Iya, komandan batalion, tidak, komandan resimen. Banyak iblis menundukkan kepala mereka untuk tunduk. Karena iblis pembakaran ini telah menjadi bos dari kam Fangwar, mereka harus mendengarkan semua yang dia katakan. Itu hanya perubahan nama saja. Itu bukan apa-apa. Berita pembunuhan delapan pemimpin iblis jahat dengan cepat menyebar ke seluruh kam tentara. Setan jahat yang tak terhitung jumlahnya mengetahuinya, terutama delapan komandan kota batu lainnya. Saat ini, mereka juga berkumpul untuk membahas masalah tersebut. Menarik, dari mana datangnya iblis pembakaran ini? Dia benar-benar membunuh KG dan yang lainnya segera setelah dia menjadi komandan batalion kam garda depan. Kekuatannya tidak sederhana, kata seorang komandan iblis berambut hitam. Dia sudah mengenal KG iblis ular merah sejak lama. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan pihak lain tidak boleh diremehkan, terutama teknik rahasia membunuh susunan racun tak terbatas seribu ular. Meski dengan kekuatannya, ia tetap harus berhati-hati dan tidak berani gegabuh. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Namun, Burning Demon sebenarnya membunuh KG begitu dia tiba di Kampfangward. Terlebih lagi, dia membawa sekelompok bersamanya. Ini sungguh sebuah kejutan besar. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Hanya naga ganas yang bisa menyeberangi sungai. Komandan iblis bersenjata panjang lainnya menyipitkan matanya. Kudengar saat dia muncul di Rock City, dia berkonflik dengan Black Lion Demon Bart. Dia juga menghajar Bart dengan kejam. Separuh tubuhnya hampir meledak. Ia membeberkan beberapa informasi yang diperolehnya. Apa? Bahkan Bart bukan tandingan iblis pembakaran ini. Apakah dia sekuat itu? Beberapa komandan iblis lainnya terkejut. Jika KG telah dikalahkan, biarlah. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat KG, masih ada celah antara dia dan para komandan ini. Namun, Bart berbeda. Dia memang salah satu dari sembilan komandan besar Rock City. Kekuatannya tidak kalah dengan mereka. KK, mungkinkah kota batu kita akan memiliki komandan ke-10? Seorang komandan iblis bermata tiga tertawa dengan kejam. Huff, itu mungkin bukan sepuluh komandan besar. Mungkin sembilan komandan besar. Namun, salah satu dari mereka mungkin akan dikeluarkan. Iblis berambut hitam itu mencibir dan memandang ke arah komandan iblis lainnya. Setan jahat lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Setiap orang berada dalam bahaya, dan ini bukan tidak mungkin. Lagi pula, ada cukup banyak komandan di Rock City. Terlebih lagi, di dunia iblis, yang kuat dihormati. Jika kekuatan seseorang tidak cukup, mereka mungkin akan ditendang dan digantikan oleh orang lain. Sejujurnya, semuanya bisa diganti. Kalau begitu, maka kita tidak bisa mentolerirnya. Masih jauh dari mampu menggantikan kita. Iblis berlengan panjang itu mencibir. Tidak apa-apa jika burning di menlemah. Namun, itu harus kuat. Hal ini mungkin mengancam posisi mereka dan membuat mereka kehilangan arah. Mereka sudah merasakan rasa kekuasaan. Jika mereka kehilangannya, itu lebih buruk daripada kematian. Baru-baru ini, kami menemukan tambang batu hitam di Pegunungan Kuning. Setidaknya ada ratusan juta batu hitam di dalamnya. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Kata Komandan Iblis bermata tiga. Sayang sekali berita ini telah bocor. Jika Iblis di pihak Tuan Rawa mengetahuinya, perang mungkin akan pecah untuk memperebutkan tambang batu hitam ini. Dia menyipitkan matanya dan menunjukkan kilatan dingin. Begitu, apakah kita akan mengirim Iblis pembakaran sebagai umpan meriam? Jika ia mati dalam perang dan dikepung serta dibunuh oleh bawahan Tuan Rawa, maka semuanya akan berakhir. Sungguh rencana yang bagus untuk membunuh Iblis dengan pisau pinjaman. Beberapa Komandan Iblis segera mengerti apa maksud Komandan Iblis bermata tiga itu. KK, aku tidak bilang apa-apa. Hanya saja batalion penyerang itu hanya umpan meriamkan. Tidak ada yang salah dengan itu. Komandan Iblis bermata tiga itu tertawa dengan kejam. Benar, ini tidak dianggap membunuh Iblis dengan pisau pinjaman. Ini hanya pengerahan militer biasa. Tapi kali ini, mari kita lihat seberapa mampu burning demon itu. Mari kita lihat berapa lama ia bisa bertahan melawan pasukan Swamp Overlord. Huff, berapa lama itu bisa bertahan? Saya khawatir Komandan Batalion Penyerang berikutnya akan mati. Kudengar mereka mengubah nama Batalion Penyerang menjadi Legion Pembakaran. Lelucon yang luar biasa. Ia benar-benar mengubah namanya menjadi Burning Legion. Itu benar-benar orang yang ambisius. Sepertinya aku harus membunuhnya. 2076 Suatu hari kemudian, di salah satu tempat perkemahan Burning Legion. Siaping menempati ruang mandiri sendirian. Tidak ada setan di sekitarnya. Dia duduk bersila dan melahap batu kematian yang dia peroleh dari Iblis. Suara mendesing gelombang-gelombang. Batu kematian yang besar meleleh dengan cepat di bawah nyala api gagak emas neraka di tubuhnya. Mereka diubah menjadi kekuatan neraka agung yang melonjak ke anggota tubuh dan tulang Siaping. Seketika, garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya diisi kembali dengan energi yang sangat besar. Setiap sel di tubuhnya melahap energi dengan rakus. 10.000, 20.000, 30.000. Pada akhirnya, dia telah membangunkan 100.000 sel gagak emas neraka. Fiuh! Siaping membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia baru membangunkan 100.000 sel gagak emas neraka, pengisian kembali kekuatan neraka membuat darah di tubuhnya melonjak dengan informasi yang lebih misterius dan mendalam. Jumlah Deatstone masih terlalu sedikit. Dia mengepalkan tangannya, dia pada dasarnya telah menyempurnakan semua batu kematian yang dia peroleh sebelumnya. Tidak ada satupun yang tersisa. Terlebih lagi, setelah menyempurnakan 100.000 batu kematian, dia hanya membangunkan 100.000 sel gagak emas neraka. Ini terlalu konyol, efek dari Deatstone akan lebih baik. Namun, ini bukanlah hal yang aneh. Semakin banyak dia berkultivasi, semakin sulit untuk membangkitkan sel gagak emas neraka, dan semakin banyak energi yang dia butuhkan. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan lebih banyak batu kematian di neraka. Jika dia bisa mendapatkan 200 juta batu kematian, dia akan mampu membangkitkan 1 miliar sel gagak emas neraka dengan segera. Saat itu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Dia akan menjadi jauh lebih kuat dari sekarang. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk mendapatkan batu kematian dalam jumlah besar. Siaping menyentuh dagunya. Kali ini, dia memasuki neraka tidak hanya untuk membuka segel lapisan pertama kuas reinkarnasi, tetapi juga untuk mengembangkan lebih lanjut garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya. Dia harus mengakui bahwa neraka memang seperti rumahnya. Berkultivasi di sini dua kali lebih cepat dibandingkan di tempat lain. Itu sangat bermanfaat untuk membangkitkan garis keturunan gagak emas neraka. Dong-dong-dong gelombang-gelombang. Saat ini, seluruh lokasi perkemahan dipenuhi dengan suara genderang perang. Detaknya yang berirama menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Tampaknya mempunyai efek membuat darah seseorang mendidih. Seolah-olah mereka disuntik darah ayam. Semua iblis segera bangun dan mengumpulkan niat membunuh dan berperang mereka. Apa yang sedang terjadi? Siaping membuka matanya dan bertanya kepada tentara iblis di luar. Wuss! Selusin tentara Fiendis Diman segera berlari masuk dan berkata, Melapor kepada Kapten, kami menemukan tambang Neterstone di Pegunungan Tanah Kuning. Di dalamnya terdapat sejumlah besar Neterstone. Sayangnya, anak buah Raja Rawa juga menemukannya. Itu sebabnya kami bersiap untuk berperang. Suruh tentara Yaksa dan legion pembakaran kita bergerak bersama untuk merebut kembali tambang ini dan melawan pasukan penguasa Rawa. Tentara Yaksa adalah salah satu tentara paling kuat di Kota Batu. Mereka semua adalah anggota ras Yaksa di dunia bawah. Mereka semua sangat kuat dan merupakan pembunuh dalam kegelapan. Pemimpin mereka adalah pemimpin suku Yaksa, Yesisan. Apakah ada hal seperti itu? Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi. Mata Siaping berbinar. Dia sangat ingin tertidur, dan bantal ini kebetulan diantarkan kepadanya. Jika dia bisa merebut tambang Batu Dunia Bawah ini dan sepenuhnya menduduki semua Batu Dunia Bawah, maka dia akan mampu membangkitkan 1 miliar sel gagak emas neraka dalam sekali jalan, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat itu, bahkan tanpa pena reinkarnasi, dia akan mampu melawan Dewa Abadi. Kecelakaan Gelombang-Gelombang Dengan sebuah perintah, 100 ribu anggota Burning Legion segera berkumpul menuju pusat kam. Saat ini, pasukan Yaksa telah berkumpul. Mereka terlatih dan tertib. Mereka mengenakan baju besi hitam dan memegang garpu rumput perunggu. Tubuh mereka memancarkan aura berdarah besi. Dibandingkan dengan pasukan Burning Legion yang tidak terorganisir dan tidak disiplin, perbedaan kekuatan langsung terlihat jelas. Banyak tentara Yaksa menunjukkan senyuman menghina. Jelas sekali, mereka memandang rendah Burning Legion sebagai umpan meriam. Lagi pula, dibandingkan dengan tentara reguler, mereka jauh lebih rendah. Pada saat ini, Yaksa setinggi 10 meter yang mengenakan baju besi emas gelap keluar dari pasukan Yaksa. Ekspresinya ganas dan memancarkan aura jahat yang menakutkan. Itu adalah pemimpin tentara Yaksa, Yesisan. Kamu adalah pemimpin batalion penyerang yang baru diangkat. Wuhudi. Yesisan menatap Siaping. Saya telah mengganti nama batalion penyerang. Sekarang disebut Legion Pembakaran. Siaping mengoreksi nama Legion ini. Omong kosong apa Burning Legion. Dengan semua hal mewah ini, mereka hanyalah pasukan umpan meriam. Nama apa yang dibutuhkannya? Tertawa seorang Jenderal Yaksa di sampingnya. Tidak, kamu tidak boleh mengatakan itu. Sekalipun itu seekor anjing, tumpukan kotoran, atau tumpukan lumpur, terkadang mereka perlu diberi nama. Kalau tidak, bagaimana orang lain tahu bahwa mereka adalah benda yang berbeda? Jenderal Yaksa lainnya tertawa terbahak-bahak. Itu benar. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengatakannya. Bahkan sampah pun berhak disebutkan namanya. Banyak tentara Yaksa yang ikut dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang ini. Banyak iblis Burning Legion menyipitkan mata dan memperlihatkan kilatan berbahaya. Mereka sepertinya sedang mempertimbangkan apakah mereka harus maju dan bertarung sampai mati dengan pasukan Yaksa. Namun, mereka tidak berani bertindak sembarangan karena kekuatan pasukan Yaksa. Terlebih lagi, mereka sudah terlalu sering mengalami ejekan seperti ini. Mereka tidak bisa merasakan riak apapun di hati mereka. Bolehkah aku bertanya apakah kita bisa berangkat? Jika kami menunda perang dan melanggar perintah militer, apakah kami akan dieksekusi? Siaping tersenyum jujur, seolah dia tidak tahu apa yang dibicarakan setan-setan ini. Hah! Semua Yaksa mendengus dingin. Mereka merasa sedikit pengap saat meninju udara. Mereka telah mengatakan banyak hal, tetapi iblis Burning Legion ini tidak mengerti satu katapun. Itu seperti seorang wanita cantik yang melepas pakaiannya di depan orang buta. Mereka telah menyianyiakan usaha mereka. Mem, berangkatlah sekarang. Namun, kalian semua harus mematuhi perintah militer. Jika kalian berani melanggar, kalian akan dieksekusi di tempat. Bahkan penguasa tidak dapat menghentikan kalian. Komandan tentara Yaksa Yatirtin memandang Siaping dengan muram. Dia ingin memprovokasi bocah ini dan kemudian menggunakan perintah militer untuk menghukumnya. Dia ingin membunuh ayam itu untuk menakut-nakuti monyet dan menunjukkan kekuatan pada orang ini. Dia tidak menyangka orang ini tidak akan tertipu. Setelah mengatakan ini, Yatirtin melambaikan tangannya dan segera memberi perintah. Ledakan gelombang Segera, beberapa iblis mengaktifkan formasi terbatas di kam tentara dan membuka lubang cacing. Ada lorong spasial berliku yang meluas ke tempat yang tidak diketahui. Us gelombang Para iblis sepertinya sangat familiar dengan metode pergerakan ini. Mereka semua memasuki lubang cacing dan menuju pegunungan tanah kuning. 2077 Pegunungan Tanah Kuning Siaping dan yang lainnya melewati lubang cacing dan segera tiba di sisi lain, dekat pegunungan tanah kuning. Barisan pegunungan yang mengjulang tinggi muncul di depan mereka satu demi satu. Tingginya puluhan ribu kaki, dan puncaknya hampir tidak terlihat. Di mana-mana terbuat dari tanah kuning, dan angin kencang, bersiul. Tempat ini sangat terpencil. Tidak ada tanaman, dan tempat itu dipenuhi keheningan dan kehancuran yang mematikan. Sial, pasukan Tuan Rawa sudah ada di sini. Ye Sisan mengutuk. Siaping segera menoleh dan melihat bahwa di depan pegunungan tak berujung di kejauhan, ada barisan pembatas satu demi satu. Ada kabut hitam di mana-mana, hampir menyelimuti seluruh pegunungan dan menutup setiap inci ruang. Kabut hitam bergolak, dan sepertinya ada banyak setan dan hantu di kedalamannya. Mereka akan mengaum dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka mencoba mengintimidasi musuh yang kuat. Seolah-olah seekor binatang raksasa yang sangat menakutkan sedang menunggu di sana, menunggu untuk melahap seseorang. Setan biasa tidak tahu apa yang ada di kedalaman kabut hitam. Seringkali, hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Tentara yaksa dan iblis lainnya ragu-ragu untuk bergerak maju. Tentu saja, ini tidak termasuk Siaping. Mata gagak emas neraka. Siaping segera menggunakan mistiknya. Tatapannya menembus kehampaan, menembus kabut hitam, dan merobek susunan pembatas untuk melihat pemandangan di kedalaman kabut hitam. Ada ruang terbuka di depan pegunungan. Saat ini, ruang terbuka ini sepertinya telah berubah menjadi rawa yang sangat besar. Dari waktu ke waktu, gelembung-gelembung akan keluar, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Begitu seseorang jatuh ke dalam rawa, tidak hanya rasanya seperti jatuh ke dalam rawa, tetapi juga mengandung racun yang bahkan setan pun tidak dapat menahannya. Bahkan kabut hitam adalah jenis racun khusus. Jika iblis biasa menghirupnya terlalu lama, vitalitasnya akan melemah. Tidak diragukan lagi, pasukan Tuan Rawa untuk sementara telah mengubah tempat ini menjadi area yang cocok untuk mereka lawan. Begitu pasukan yaksa dan iblis lainnya masuk, pasti akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah arai rawa iblis bumi. Seorang jenderal yaksa berkata dengan suara rendah, itu adalah barisan pasukan rawa yang terkenal dan tak tertandingi. Ia dapat menyerap aura mengerikan yang tak ada habisnya dari dunia neraka dan memadatkannya ke dalam rawa iblis bumi. Begitu masuk, Anda akan langsung terjebak di rawa, tidak bisa melarikan diri. Akan ada banyak korban jiwa. Kabut hitam juga dipenuhi gas beracun yang mengerikan, sehingga tidak mudah untuk dimasuki. Ia sangat akrab dengan formasi ini karena ia telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan legion rawa, sehingga ia mengetahui taktik kedua belah pihak seperti punggung tangannya. Oh tidak, aku tidak menyangka monster rawa terkutuk ini bisa secepat itu. Hanya dalam satu hari, mereka telah menyiapkan arai besar rawa terminus bumi ini, mengubah barisan pegunungan ini menjadi tempat yang cocok untuk iblis rawa. Untuk bertarung, begitu kita masuk, kita akan bertarung sebagai orang luar. Bahkan jika kita menang, itu akan menjadi kemenangan besar, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa jenderal yaksa memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Jika pasukan rawa tidak membentuk formasi ini, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung dan bahkan menang. Tapi sekarang pihak lain sudah siap, akan sangat sulit bagi mereka untuk menang. Jadi begitu. Saat ini, Siaping membuka mulutnya dan memberikan sarannya sendiri, sepertinya kita tidak bisa berperang lagi. Ayo berkemas dan kembali. Kembali. Semua iblis jahat memandang Siaping dengan ekspresi aneh. Mereka belum pernah mencoba hal seperti ini sebelumnya. Pertarungan bahkan belum dimulai dan dia sudah mundur. Bukankah itu sama dengan melarikan diri? Meskipun mereka memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka, tidak satupun dari mereka yang berani mengatakannya dengan lantang. Sejujurnya, iblis yang terbakar ini sama penakutnya dengan tikus. Tidak disangka dia adalah komandan korps pembakaran. Kenapa dia begitu sombong sebelumnya? Apakah itu semua hanya akting? Sekarang mereka berada di medan perang, dia menunjukkan warna aslinya. Memikirkan hal ini, banyak setan yaksa memandang Siaping dengan jijik. Sudah cukup, iblis yang terbakar. Kami bahkan belum bertarung dan kamu melarikan diri. Kamu memalukan bagi kota batu kami. Itu benar. Bahkan jika musuh kuat dan telah menyiapkan susunan besar, kita juga tidak lemah. Bagaimana kamu tahu kita tidak bisa menang jika kita tidak bertarung? Itu hanya sekelompok setan rawa. Membunuh mereka seperti membunuh ayam. Lelucon yang luar biasa. Apakah kamu hanya tahu cara menindas yang lemah dan takut pada yang kuat? Apakah Anda tidak mempunyai pemikiran untuk menghadapi kesulitan secara langsung? Sekelompok jenderal yaksa memarahi Siaping. Kamu membuatnya terdengar lebih baik daripada bernyanyi. Kenapa kamu tidak menjadi garda depan dan menjadi orang pertama yang menyerang dan mati? Siaping melirik mereka sekilas. Dia bisa melihat bahwa iblis yaksa ini hanya tampil berani. Penampilan macam apa itu? Penampilan macam apa itu? Apakah kamu meremehkan kami karena pengecut? Seorang yaksa sangat marah sehingga dia melompat keluar. Jadilah garda depan. Kalian adalah garda depan. Tahukah kalian apa tugas kalian? Seorang jenderal yaksa menjadi marah karena merasa terhina. Tampaknya Siaping telah memahami pikirannya dan dia mulai mengutuk. Para yaksa lainnya juga memelototi Siaping. Mereka sangat marah. Baiklah, iblis yang terbakar, hentikan omong kosong itu. Komandan pasukan yaksa, Yesisan, melambaikan tangannya. Aku memerintahkanmu untuk segera maju dan menghancurkan arai rawa iblis bumi milik pasukan rawa. Bukalah jalan yang aman bagi kami. Jika kamu tidak patuh, kamu akan segera dieksekusi. Dia dipenuhi dengan niat membunuh saat dia dengan paksa memberi perintah. Seperti kata pepatah, pejabat yang berpangkat lebih tinggi bisa menghancurkan pejabat yang berpangkat lebih rendah. Yesisan jelas menggunakan posisi komandannya untuk menindas Siaping. Dia jelas mengirimnya ke kematiannya dan dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Kalau tidak, dia akan mengkhianati Rock City dan akan diburu oleh Rock Overlord. Tidak akan ada tempat baginya untuk bersembunyi bahkan di neraka yang berapi-api. Dia memandang Siaping tanpa emosi, matanya berkedip. Tampaknya jika Siaping ingin melanggar perintahnya, dia akan segera membunuhnya, mengumpulkan pasukan, dan menghajar iblis pembakar terkutuk ini sampai mati. Bagaimanapun, dia sudah lama tidak menyukai iblis yang terbakar ini. Dia ingin menyingkirkan momok ini secepat mungkin. Ya, komandan. Siaping mencibir, inilah yang dia inginkan. Jika pasukan yaksa mengikutinya, maka akan sangat sulit untuk melaksanakan bagian selanjutnya dari rencananya. Dia ingin mengalahkan pasukan rawa ini dalam satu gerakan dan menjarah semua batu bawah tanah di tambang ini dengan kecepatan kilat. Jika pasukan yaksa ada di sampingnya, maka itu akan sulit. Tapi jika saja burning legion pergi, maka dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Akan sulit bagi para yaksa ini untuk mengetahui apa yang dia lakukan. Kalau begitu pergilah. Yesisan melambaikan tangannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan sikap Siaping. Bagaimanapun, dia punya keuntungan sekarang. Iblis yang terbakar ini akan mati baik dia pergi atau tidak. Dia sudah menjadi iblis yang sekarat, jadi apa yang perlu dia pedulikan? Mungkinkah dia tidak bisa membiarkan iblis yang sekarat membuat keributan? Ayo pergi. Bunuh iblis rawa itu dan hancurkan susunannya. Siaping juga memerintahkan legion yang terbakar untuk menyerbu ke dalam arai rawa iblis bumi seperti segerombolan lebah. Meskipun banyak iblis dari legion yang terbakar sangat tidak mau, perintah militer harus dipatuhi. Tidak ada ruang bagi mereka untuk menolak. Seratus ribu setan menyerbu ke dalam barisan secara agresif. 2078 Lihat, iblis dari Rock City sedang menyerbu masuk. Seorang pengintai iblis meneriakan peringatan ketika dia melihat ini. Huff! Iblis-iblis menggelikan dari kota batu. Mereka jelas tahu bahwa kita telah membentuk formasi rawa ganas bumi di sini dan seluruh pegunungan adalah medan perang utama kita. Beraninya mereka datang ke sini untuk mati. Seorang jenderal iblis mencibir. Mereka tidak akan menangis sampai mati. Mereka mungkin tidak mau menyerah dan ingin mencoba menghancurkan formasi rawa ganas bumi kita. Kalau tidak, jika mereka pergi sekarang, mereka tidak akan bisa menjawab perintah Tuhan. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Begitu, mereka hanya mengharapkan keberuntungan. Kalau begitu, mari kita hancurkan pasukan pelopor ini dan tunjukkan pada mereka kekuatan wilayah rawa kita. Setan dari kota batu ini bukan tandingan kita. Iblis-iblis itu menerobos masuk. Aktifkan formasi rawa ganas bumi dan bunuh mereka semua. Setan rawa meraum dan menjalankan tugasnya, menyuntikkan energi mereka ke dalam formasi. Gemuruh gelombang. Seketika, tanah di sekitarnya dengan cepat mencair dan berubah menjadi rawa. Kabut hitam bergulung, seolah-olah ada banyak ular yang menggeliat. Rawa tersebut terus menggelembung dan mengeluarkan gas beracun. Oh tidak. Banyak iblis dari burning legion menyerbu ke dalam formasi rawa ganas bumi. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka segera menyadari bahwa tanah di sekitarnya telah berubah menjadi rawa yang sangat besar. Dalam radius beberapa ribu kilometer, terdapat tanah cair. Terlebih lagi, tanah seolah memiliki kehidupannya sendiri. Itu berubah menjadi tangan yang besar dan menghasilkan kekuatan pengikat yang mengerikan yang mengikat anggota tubuh mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Faktanya, semakin mereka berjuang, semakin menakutkan kekuatan pengikatnya. Di rawa, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang mereka miliki, itu tidak berguna. Sudah kubilang, kita tidak bisa menyerang formasi rawa ganas bumi ini. Hanya kematian yang menunggu kita. Hebat, kita semua akan mati di sini. Beberapa iblis dari burning legion putus asa. Meskipun iblis dari pasukan garda depan mati adalah hal yang normal, dan mereka sudah bersiap menghadapinya, mereka tidak ingin mati begitu cepat dan dengan cara yang meragukan. Membakar. Siaping menginjak tanah dan api yang tak terbatas melonjak dari tubuhnya. Itu adalah api neraka emas gagak. Tampaknya itu terhubung dengan sumber energi neraka berapi-api. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ia segera berubah menjadi lautan api yang tak terbatas. Dong dong dong. Dalam sekejap, banyak gunung berapi muncul dari tanah, menembus rawa. Puluhan ribu di antaranya muncul. Gunung berapi ini terus-menerus memuntahkan lava emas gelap, yang mengalir ke bawah dan membentuk sungai lava yang hampir mengalir melalui rawa tak berbatas ini. Ah! Mengubahnya menjadi abu, tidak ada lagi. Dalam sekejap, puluhan ribu setan dibakar sampai mati. Kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang. Mengedarkan kigongnya, siaping melahap energi jiwa di udara dan memurnikannya menjadi kristal jiwa. Seperti yang diharapkan, perang adalah cara terbaik untuk mendapatkan energi jiwa. Dia mengepalkan tangannya dan merasa bahwa dia telah memperoleh kristal jiwa dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iblis sialan, kau mencari kematianmu sendiri. Bunuh, bunuh iblis yang terbakar ini segera. Beraninya dia membunuh prajurit tentara rawa kita. Hancurkan, robek menjadi ribuan bagian. Banyak setan rawa yang marah. Awalnya, mereka mengira akan menyiksa iblis dari kota batu. Siapa yang mengira bahwa mereka lah yang akan disiksa. Ini praktis merupakan sebuah invasi, berperilaku kejam di wilayah mereka. Keberanian itu tidak terbatas. Teknik melahap surga rawa. Setan rawa meraung, mengaktifkan formasi. Seketika, seluruh rawa mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Tanah seolah bergerak seolah mempunyai kehidupan sendiri. Menabrak. Tanah cair sepertinya berubah menjadi monster yang menakutkan, menggeliat liar dan menyerang dari segala arah. Itu mencakup segalanya, menutupi langit dan menutupi bumi. Ia ingin menelan siaping dalam sekejap. Setiap inci tanah sepertinya mengandung tanda rawa dan tanda neraka. Mereka tidak dapat diduga dan terhubung dengan kekuatan sumbernya. Sekali ditelan rawa, tidak akan ada tulang yang tersisa. Wadah api neraka. Siaping tanpa ekspresi, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kehampaan. Ribuan rune gagak emas neraka keluar dari tubuhnya, dengan cepat membentuk wadah api neraka yang besar. Rune neraka yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan healthy recrucible, membentuk kitab suci neraka. Mereka memancarkan aura yang agung, mulia, kuno, kacau, dan mengerikan. Begitu muncul, ia memiliki aura pemurnian neraka, pembakaran alam semesta, dan penekan kehampaan. Gemuru gelombang-gelombang. Segala sesuatu dalam radius ribuan kilometer dipenuhi api. Setiap inci tanah terbakar, dan semua air menguap, berubah menjadi ketiadaan. Setan rawa tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tubuh mereka tertusuk api, dan mereka dengan cepat terbakar menjadi abu oleh kekuatan api gagak emas yang mengerikan. Dalam sekejap mata, ratusan ribu setan dibakar hidup-hidup. Saat ini, seluruh tubuh siaping terbakar. Segala sesuatu dalam radius puluhan kilometer dipenuhi api. Tingginya ribuan meter, seperti raksasa yang menyala-nyala. Iblis manapun yang berani mendekat akan dibunuh oleh api yang ada di mana-mana bahkan sebelum mereka dapat mengambil beberapa langkah. Nyatanya, seluruh rawa-rawa di sepanjang perjalanan menguap dan berubah menjadi lahan kering. Tanah dibakar menjadi batu bata, dan batu bata dibakar menjadi kerikil. Itu adalah tanah tandus. Ah, monster macam apa ini? Apakah ini masih iblis yang terbakar? Bagaimana hal itu bisa begitu menakutkan? Beberapa setan rawa sangat ketakutan hingga mereka membuat diri mereka sendiri kesal. Mereka bisa merasakan nyala api yang ada di mana-mana di kehampaan. Seolah-olah sedikitpun kekuatan api akan membakar tubuh dan jiwa mereka sepenuhnya. Bagaikan api bertemu minyak, ada efek penekan alami. Ia telah melihat banyak setan yang terbakar sebelumnya, tetapi ia belum pernah melihat setan yang begitu menakutkan seperti ini. Ini adalah penguasa api alami, seperti dewa api yang keluar dari kedalaman neraka. Cepat, lari! Kita bukan tandingan iblis yang terbakar ini. Beritahu panglima tertinggi. Hanya panglima utama yang bisa menghadapi iblis terbakar yang mengerikan ini. Monster! Ini adalah monster yang terus-menerus. Kita tidak bisa melawannya. Mundur! Jika kamu tidak ingin mati, mundurlah. Setan rawa benar-benar pingsan, melarikan diri untuk hidup mereka. Seluruh formasi besar rawa Ervin tertembus oleh kekuatan api. 2079 Ya Tuhan, pemimpin kita terlalu kuat. Bahkan sembilan komandan kota batu tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Dia benar-benar menerobos formasi rawa terminus bumi ini sendirian. Beberapa iblis dari Burning Legion benar-benar yakin. Mereka awalnya mengira mereka pasti sudah mati dan akan dikuburkan dalam formasi ini. Namun, siapa sangka kalau komandan iblis pembakaran di hadapan mereka ternyata begitu menakutkan. Dia sendirian menerobos seluruh formasi, membantai Mars Demons sampai pada titik di mana tidak ada satupun dari mereka yang masih hidup, memaksa mereka melarikan diri seperti tikus. Bukan hanya para komandannya yang tidak sekuat pemimpin kita, bahkan Rock Overlord pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Kata setan. Tidak mungkin, ini terlalu konyol. Rock Overlord adalah iblis peringkat imortal. Tidak peduli seberapa kuat pemimpin kita, dia tidak bisa dibandingkan dengan Rock Overlord. Banyak setan menggelengkan kepala. Mereka merasa kekuatan siaping masih jauh dari mencapai peringkat imortal. Bagaimanapun, itu adalah iblis peringkat abadi, keberadaan menakutkan yang berdiri di puncak iblis yang tak terhitung jumlahnya di neraka. Bagaimana bisa begitu mudah membandingkannya dengan dia? Tapi bagaimanapun juga, kekuatan pemimpin kita jelas. Benar, tunggu apa lagi di sini? Ikuti pemimpin kami dan bunuh semua iblis rawa ini. Benar, kalahkan mereka saat mereka terjatuh. Bunuh semua iblis rawa ini. Setan-setan dari Burning Legion sangat bersemangat. Mereka menyerang ke segala arah, membunuh semua setan rawa yang melarikan diri. Dong-dong-dong. Siaping menyerang sendirian. Dia memanggil healthy recrucible miliknya dan membakar semua iblis rawa yang mendekat. Mereka dibakar sampai mati, dimurnikan, dan dimurnikan menjadi kristal jiwa. Dia merasa semakin banyak dia membunuh, semakin kuat healthy recrucible jadinya. Seolah-olah itu bisa menyerap energi daging dan jiwa iblis-iblis ini untuk memperkuat wadah api neraka. Samar-samar, setelah iblis rawa ini mati, sedikit dari roh mereka yang sebenarnya akan menyatu ke dalam wadah api neraka, terus-menerus memperkuat kekuatan wadah api neraka dan menjadi lebih menakutkan. Faktanya, ini adalah bagian yang menakutkan dari kemampuan ilahi Infernal Golden Crow, healthy recrucible. Ini memiliki potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Itu bisa membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya dan menyerap kekuatan garis keturunan dan energi jiwa mereka, membuat healthy recrucible semakin kuat. Jika ia bisa tumbuh hingga puncaknya, ia bisa mengumpulkan kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya dari neraka dan memurnikan segalanya. Bahkan dewa dan iblis pun bisa dengan mudah dimurnikan. Pada saat yang sama, sel-sel Infernal Golden Crow di tubuhnya bangkit satu per satu. Dia bisa merasakan kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Seolah-olah dia menyerap kekuatan iblis-iblis ini untuk memperkuat tubuhnya. Iblis pembakaran terkutuk. Hentikan! Hentikan iblis yang terbakar ini segera. Jangan biarkan dia mendekati pegunungan. Sialan! Matilah! Iblis pembakaran! Ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Ayo kita lakukan sekuat tenaga. Ayo kita hancurkan bersama kita. Hancurkan diri sendiri. Melihat Xiaoping menyerbu, iblis rawa sepertinya sudah gila. Untuk menghentikan kemajuan Xiaoping, mereka tidak takut mati. Beberapa bahkan meledakkan diri mereka sendiri, menciptakan gelombang kejut yang mengerikan ketika mereka mencoba menjatuhkan Xiaoping. Bersama mereka. Apakah batu bawah milikku ada di sini? Xiaoping mengabaikan prajurit udang dan jenderal kepiting di sekitarnya. Lagipula, iblis-iblis ini akan dibakar sampai mati oleh api neraka gagak emas saat mereka berada di dekatnya. Dia akan menjadi abu dalam sekejap. Jika itu adalah iblis yang menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan tumbukannya akan kurang dari 3 meter jauhnya, dan ia akan ditelan oleh teknik perlindungan tubuh Dark North. Tidak peduli bagaimana setan rawa ini mencoba menghentikannya, itu sia-sia. Mereka tidak bisa menghentikannya. Tujuan utamanya sekarang adalah memasuki bagian terdalam pegunungan tanah kuning dan merebut banyak batu bawah untuk mengembangkan lebih lanjut garis darah neraka gagak emas di tubuhnya. Tidak perlu lagi terlibat dengan karakter kecil ini. Dan dia juga sangat penasaran sekarang. Setan rawa ini sepertinya khawatir dia mendekati kedalaman pegunungan, dan mereka semua berusaha menghentikannya. Bahkan sejauh ini, dia belum melihat banyak jenderal tingkat tinggi dari legion rawa. Tampaknya mereka tidak berada di garis depan, tetapi berada di bagian terdalam pegunungan. Menarik, apakah setan rawa ini sedang merencanakan sesuatu? Menemukannya, tambang batu bawah ada di depan. Segera, siapi merasakan semburan aura batu bawah yang kuat datang dari kedalaman pegunungan. Itu adalah energi neraka yang sangat murni. Nampaknya sedikit nafas dapat mengisi tubuh dengan energi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosoknya bersinar, dan dengan keras, api di tubuhnya segera melelehkan lapisan pesona pertahanan di depannya. Dia menembus tembok gunung dan langsung memasuki bagian terdalam pegunungan ini. Setelah memasuki pegunungan, murid-murid siaping menyusut ketika dia melihat pemandangan di depannya. Dia terkejut melihat ruang terbuka besar di depannya, dan dikelilingi oleh batu-batu bawah. Tapi batu-batu bawah ini bukanlah hal yang paling penting. Sebaliknya, ada sebuah altar besar dan misterius di tengah ruang terbuka ini. Adapun altar, tampaknya ada harta sihir tirani yang berdiri di tengah. Itu adalah sebuah tongkat, putih dan tanpa cacat, tanpa kotoran. Sepertinya terbuat dari tulang, tapi dia tidak tahu jenis tulang apa itu. Itu memiliki jejak yang tidak bisa dihancurkan. Bagian dalam tongkat ini sepertinya mengandung kekuatan misterius neraka. Dari waktu ke waktu, kitab suci neraka akan muncul. Secara tidak jelas, kekosongan di sekelilingnya mengeluarkan ratapan hantu dan lolongan serigala. Harta Ajaib Neraka, Tongkat Berkabung Dengan inspirasi yang tiba-tiba, siaping tiba-tiba terbangun. Serangkaian informasi secara naluriah keluar dari kedalaman lautan kesadarannya. Ini adalah harta ajaib neraka yang sama terkenalnya dengan tombak neraka, tongkat berkabung. Itu juga salah satu senjata para penjaga penjara neraka. Saat tongkat itu dipukul, bahkan dewa dan hantu pun akan terkejut. Pada saat ini, tongkat duka ini sepenuhnya disegel oleh susunan pembatas di altar. Tidak ada yang bisa dengan mudah mendekatinya, seolah-olah mencegah harta ajaib ini keluar. Dan Jenderal Iblis lainnya dari Legiun Rawa, termasuk Komandan Iblis Katak Hijau, semuanya muncul di tempat ini. Mereka segera memecahkan susunan pembatas di altar, mencoba mengeluarkan harta ajaib di depan mereka. Jadi begitu. Siaping tiba-tiba menyadari. Tidak heran para Jenderal Iblis ini tidak muncul di depan barisan. Mereka semua berkumpul di tempat ini untuk memecahkan susunan pembatas di altar. Dibandingkan dengan harta ajaib neraka yang terkenal ini, batu-batu bawah ini bukanlah apa-apa. Selama harta ajaib ini direbut, kekuatan Tuan Rawa akan meroket dan maju pesat. Bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi penguasa neraka api yang terkuat. Sial, kenapa Iblis Pembakaran datang ke tempat ini? Bukankah mereka mengatakan bahwa ini adalah momen penting untuk menghancurkan barisan pembatas di sini dan tidak ada Iblis yang diizinkan masuk? Komandan Green Frog Demon mengutuk. Dia sangat tidak puas. Komandan, ini adalah komandan Burning Legion di bawah Panji Rock Overlord, Burning Demon. Bajingan ini membunuh semua saudara kita sebelum dia menerobos masuk. Seorang tentara Iblis berteriak. Komandan, tolong balas dendam kami. 2080 Bajingan, beraninya kamu membunuh tentara pasukan rawaku. Bakar Iblis, mati. Mendengar hal tersebut, pemimpin Iblis katak hijau sangat marah dan langsung menyerang. Penampilan luarnya seperti katak raksasa. Tingginya 8 meter, dan tubuhnya berwarna hijau tua. Ada banyak rune neraka di kulitnya, menggeliat seperti cacing tanah, dan mengeluarkan aura Iblis yang menakutkan. Jangan terkecoh dengan penampilannya yang tidak berbahaya. Tapi untuk menjadi pemimpin pasukan rawa dan berdiri di atas Iblis yang tak terhitung jumlahnya, bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Gugu gelombang-gelombang-gugu gelombang. Setan katak hijau tergeletak di tanah dengan pipi menggembung. Seperti seekor ikan paus yang menelan, ia menelan energi Iblis di sekitarnya dan menuangkannya ke dalam tubuhnya. Perutnya juga membesar dengan cepat. Sudah berakhir, Iblis yang terbakar ini sudah habis. Beraninya dia membuat marah pemimpinnya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dari mana datangnya Iblis yang terbakar ini? Dia sebenarnya berani datang ke sini sendirian. Dia meminta kematian. Itu benar. Dengan kekuatan pemimpinnya, bahkan pemimpin terkuat di Rock City bukanlah tandingannya. Iblis kecil yang terbakar ini bukanlah apa-apa. Dengan satu raungan, Iblis yang terbakar ini mungkin akan berubah menjadi abu. Abaikan saja. Kita harus segera menghancurkan formasi di sini. Ini adalah senjata neraka yang terkenal, tongkat duka. Begitu kita mendapatkannya, kota rawa kita pasti akan menjadi kekuatan terkuat di neraka berapi. Iya, aku tidak menyangka akan menemukan senjata neraka legendaris di sini. Bahkan surga pun membantu kita. Bahkan dewa dunia bawah pun menjaga kita. Banyak pemimpin Iblis memandang Iblis yang terbakar itu dengan menyedihkan. Mereka merasa anak ini benar-benar tidak tahu cara menulis kata kematian. Dia sebenarnya berani menghadapi setan katak hijau yang terkenal itu sendirian. Siapa yang tidak tahu ketenaran setan katak hijau di neraka berapi-api. Satu raungan bisa mengguncang langit dan bumi, cukup untuk membunuh Iblis yang tak terhitung jumlahnya dan membantai banyak orang. Iblis pembakaran biasa dapat dihancurkan dalam sekejap, bahkan tidak meninggalkan satu mayat pun. Mantra tak terbatas, kegelapan matahari dan bulan, suara langit dan bumi. Pada saat itu, setan katak hijau mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Itu adalah gelombang suara yang tak ada habisnya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ia menciptakan gelombang udara yang membentuk gelombang suara mengerikan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Untuk sesaat, ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar. Seolah-olah seluruh pegunungan Yellow Earth berguncang. Bahkan gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 10 skalar hitter tidak dapat dibandingkan dengan ini. Bahkan kekosongan pun beriak. Bahkan tentara Yaksa dan Iblis lainnya yang jauhnya ribuan mil mendengar suara ini. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka semua tahu bahwa Iblis katak sedang marah. Suaranya bergema. Gelombang-gelombang suara menyerang mereka. Menyebabkan roh primordial mereka bergetar seolah-olah akan hancur. Gelombang suara bergulung, seolah menyapu sembilan langit dan sepuluh dunia, menyapu semua yang dilewatinya. Sungguh omong kosong kemampuan ilahi gelombang suara, semuanya tidak berguna. Hancurkan aku. Siaping tidak mau terus bermain dengan Iblis jahat ini. Dia ingin memusnahkan semua Iblis jahat ini dalam satu gerakan dan menjarah semua batu dunia bawah di sini. Cakar gagak emas neraka. Dia menyerang dengan cakarnya, dan kekuatan garis keturunan gagak emas neraka melonjak. Krune Golden Crow of Hell yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan terkondensasi menjadi cakar emas gelap. Cakar ini bisa menembus keabadian, menembus kehampaan, dan menghancurkan dunia. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan bintang-bintang berjatuhan dari langit. Udara di sekitarnya rusak, mengubah tempat ini menjadi zona vakum. Di kedalaman kehampaan, sepertinya ada gagak emas neraka yang muncul. Ia menutupi langit, menyapu semua yang dilewatinya, dan bahkan hantu dan dewa pun tidak dapat melarikan diri. Seolah-olah dewa dunia bawah telah turun dan bencana besar akan menimpa mereka. Dong! Hanya dengan satu serangan, semua gelombang suara di sekitarnya hancur total. Seluruh dunia sedang runtuh, seolah hari kiamat telah tiba. Tidak peduli apapun jenis kemampuan ilahi, teknik rahasia, kekuatan sihir, atau harta sihirnya, semuanya tidak berguna di bawah cakar ini. Mustahil untuk lepas dari musibah ini. Apa yang sedang terjadi? Cakar ini benar-benar merasakan turunnya dewa dunia bawah, kemunculan iblis abadi, dan kelahiran penguasa neraka. Seolah-olah saya melihat jejak asal mulan neraka. Dari mana asal usul setan yang membara ini? Bagaimana dia bisa menggunakan kemampuan ilahi yang tiada taranya? Iblis katak hijau ketakutan setengah mati. Dia sepertinya telah melihat esensi sebenarnya dari kekuatan neraka di cakar ini. Itu mewakili mata air kuning, dewa dan iblis tertinggi. Itu adalah alam tertinggi yang jauh melebihi imajinasinya. Bahkan swamp overload tidak bisa dibandingkan dengan keberadaan di balik gerakan ini. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan setitik debu pun. Lepaskan aku, selamatkan hidupku, aku bersedia menjadi budakmu, biarkan aku pergi. Rambut setan katak hijau berdiri. Dia merasakan aura mematikan datang dari cakar ini, dan dia buru-buru memohon belas kasihan, berharap iblis terbakar yang sangat menakutkan ini akan menyelamatkannya. Bang! Namun, ia baru saja selesai berbicara ketika cakarnya tiba. Ia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan ketika seluruh tubuhnya terkoyak menjadi delapan atau sepuluh bagian. Matanya terbuka lebar, memperlihatkan kengganan, penyesalan, kebencian, kemarahan, dan banyak emosi lainnya. Dia tidak menyangka dia akan mati seperti ini. Dia terbunuh oleh satu cakar. Namun cakaran ini belum berakhir. Ia menyapu semua yang dilewatinya dan menyerang iblis di altar. Itu membawa aura Fairochana, seperti matahari iblis yang turun, membunuh segalanya. Bang! 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 Dalam sekejap, iblis tidak mengetahui apa yang terjadi. Seluruh tubuh mereka terkena cakar ini dan langsung hancur berkeping-keping. Mereka bahkan tidak bisa menolak sedetikpun. Tidak! 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 Apa yang terjadi? Saya baru saja membuka segel di altar, bagaimana saya bisa terbunuh? Aku bahkan tidak bisa memblokirnya sedetikpun, tidak mungkin. Setan mengeluarkan jeritan darah yang mengental sebelum mati. Itu sangat tidak rela. Dia adalah seorang jenderal iblis yang mencapai alam percobaan petir. Dia hanya selangkah lagi dari alam maksud abadi, dan dia memiliki kesempatan untuk menjadi iblis tingkat penguasa. Namun sebelum dia melangkah menuju mimpinya, dia terbunuh. Dia tidak mau. Ah ah ah! Iblis yang terbakar, jika kamu membunuhku, Tuhan Rawa tidak akan melepaskanmu. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Ini adalah harta karun Tuhan Rawa, semuanya miliknya. Jika kamu berani membunuh kami, bahkan jika kamu bersembunyi di bagian terdalam neraka berapi, Tuhan akan menangkapmu dan mencabik-cabikmu. Iblis yang membara, kamu sudah mati. Kamu sudah mati. Aku akan menunggumu di bagian terdalam dari Yellow Springs. Banyak setan Rawa mengeluarkan jeritan nyaring sebelum mereka mati, mengutuk siaping dengan kejam. Gemuruh gelombang. Beberapa detik kemudian, jeritan itu tiba-tiba berhenti. Mereka semua dihancurkan menjadi bubuk oleh cakarnya. Tanda cakar emas gelap yang besar muncul di tanah, memancarkan aura penguasa, neraka, kesialan, kematian, dan banyak hal lainnya. Bahkan formasi mantra pembatas dari altar pengorbanan, yang telah dicoba dihancurkan oleh iblis Rawa selama berhari-hari, terkoyak oleh cakar, rusak dengan bersih dan rapi. Staff berkabung muncul di depan siaping, memancarkan aura jahat, jahat, menyeramkan, dan menakutkan. Seolah-olah tempat ini telah berubah menjadi alam hantu tanpa batas, dengan banyak hantu jahat yang meratap dan melolong. Terima kasih telah menonton!